Intro Manda ayo langsung Kita gak usah nungguin habis Gak usah, kan ini udah kita pesenin Oh yaudah, oke-oke Ini di warung Nako ini memang Makanannya anak-anak Menu utamanya kaca dia Kenapa? Kaca Nako Itu apaan tuh? Ini kayaknya regal, mari regal Terus bawahnya gak tau, ini kayaknya mint deh Coba ya, kita coba aja ya Bener kayaknya Kalau ini katanya mangga nih Biasanya dia kasih punten juga Punten, mangga Bener-bener Rasa manganya tuh Mangga banget Seger ya Cing? Seger, ini makan dong nih Oh iya Ini juga kayaknya enak kan, bener-bener Rasanya kayak apa? Cucok, keren Iya kok bisa, begitu ya Rampainya gue susah ya Udah gigit aja Cing Pakai jatuh lagi Sayang belum lima menit Ah, ada telepon nih Siapa Habib bukan? Kayaknya Wah Habib bener Assalamualaikum, Bip Waalaikumsalam, Cing Dimana? Iya, ini udah di depan Cing Depan mana? Depan kafenya, warungnya Oke, ini Manda udah nyampe ini Manda nih, Bip Wah, oke-oke nih, siap-siap Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah nyampe? Ya udah nyampe Oke Kayak muka lo tuh muka pengen nanya banget kelihatan Jadi Banyak pertanyaan dong Banyak pertanyaan dalam hidup ini ya Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bip Tahirnya datang Silahkan, Bip Silahkan, Bip Tadi dipesanin ini, Bip Apa? Kentang sama Kentang sama apa nih? Iya, ini strawberry itu Strawberry Bip, ini Manda banyak masalah nih, Bip Banyak masalah Banyak masalah Kayaknya kesana, bermasalah banget gitu orangnya Aku tuh tadi udah ngobrol sama Cing sebenernya Karena emang kayak, oh hari ini Manda Habib ya Mau nanya-nanya ah Tentang jati diri Jadi karena, sekarang tuh aku 26 Mau jalan 27 Tapi Kayaknya proses nyari jati diri tuh Kan kalau kata orang-orang Udah nanti ngalamin pencari jati diri Langsung nemu, udah tau deh Kamu tuh siapa, mau jadi apa gitu Lu belum nemu? Apa? Jati diri Iya, nemu tapi masih bingung Masih gamang lah gitu ya Masih gamang gitu Kayak ini bener gak ya gitu Pilihannya gitu Pilihan hidupnya bener gak ya gitu Sekarang itu lebih memberi waktu Untuk mempelajari hidup dan jati diri orang gak ya Ketimbang hidup dan jati diri sendiri Dia scroll timelinenya orang Tapi gak scroll timeline hidupnya dia Jadi akhirnya yaudah dia Bahkan mungkin dia Lebih kenal orang lain Ketimbang dirinya sendiri Atau mungkin itu jati dirinya Mengenal jati diri orang lain Akhirnya gue menemukan passion gue adalah Cari kesalahan orang lain Nah bisa jadi Artinya bisa jadi Kalau dalam perspektifnya positif ya Artinya salah satu kunci menemukan jati diri itu Kan adalah memperbanyak referensi Referensi baik dari buku Film Ataupun orang gitu Gue ini lebih cocok ke siapa sih gitu Nah orang gak ada masalah sih akhirnya Memperbanyak referensi itu dengan baca buku Nonton film Kemudian mengenal banyak orang Makanya silaturahmi kan dalam Islam itu penting Karena salah satunya itu Dengan silaturahmi lo dapat insight Ternyata ada loh pekerjaan ini Oh ternyata ada loh model orang begini Dan akhirnya Kayaknya gue Lebih deket ke sana deh Nah kadang tapi Orang dalam pengertian yang sebaliknya Ngefans kepada orang lain Tapi itu jadi negatif buat dirinya Akhirnya dia kehilangan jati dirinya Karena nempel kepada jati diri fans Orang yang dia fanin Kagumin gitu ya Tapi kan kalau model manda gini Dari kecil udah ada kerja kan lo kan Oh iya bener 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 Udah kerja udah ada kegiatan Selain sekolah gitu ya Masih belum menemukan jati diri Udah Tapi kan kadang-kadang kita tuh suka Kayak punya keinginan untuk Coba hal lain gitu Atau kayak kemungkinan Mungkin gak ya kalau misalnya Gue tuh gak kerja di bidang ini Di bidang lain gitu Tapi gitu kayak kadang-kadang Misalnya Ah mau coba ini deh Beberapa orang di sekitar Suka kayak Kok lo gak bersyukur sih Udah dikasih kerjaan yang ini Terus kenapa mau nyoba yang lain Lagi itu yang bikin Iya ya apa jangan-jangan itu Dikategorikan gak bersyukur ya Iya kayaknya lo Nggak kayaknya Nggak kayaknya Kan gue jati dirinya sama scroll Perjalanan hidup orang lain Iya juga Apa dikatakan gak bersyukur? Sebenarnya kan pada batas tertentu Omongan orang lain tuh Perlu disimak ya Sebagai insight bagi diri kita Karena mungkin orang lain punya pengalaman Ilmu yang berbeda jauh dari kita Sehingga kita bisa dapat menggali itu Bahkan Kata Nabi ambillah hikmah dari manapun Kamu menemukannya Karena itu harta karunnya umat Islam Artinya walaupun dari orang yang Mencaci kita Kita bisa ambil hikmahnya gitu Paling gak mungkin ada beberapa hal Yang bisa jadi insight buat kita untuk Introspeksi diri dan merubah diri kita Nah masalahnya nih Itu tadi Kita Sering memberi waktu untuk orang lain Gak memberi waktu untuk diri kita sendiri Itu yang pertama Yang kedua Kita sering introspeksi diri Hanya secara fisik Tidak secara mental dan spiritual Misalnya ya Kayaknya setiap orang Memulai paginya dengan bercermin Kayaknya setiap orang Tapi bercermin wajahnya Bercermin pakaiannya Tapi tidak bercermin mentalnya Pikirannya Hatinya Tidak Ahli surga bakal masuk Dan itu tiga hari berturut-turut Ternyata ketika diselidiki oleh para sahabat Ibadahnya biasa aja Yang membedakan dia dengan sahabat lain Setiap mau tidur Dia introspeksi diri Kesalahan dia apa Dia komitmen untuk berubah besoknya Dan kesalahan orang lain apa Kepada dia Dia maafkan Manda lo suka gini gak sih Misalnya di Instagram atau gimana gitu ya Kalau ada orang yang komen Delek tentang kita gitu Kalau gue tuh kadang-kadang suka Defense duluan gitu Ah ini makan agak sirik aja gitu Jadi Jadi gak kepake bahan itu Untuk introspeksi Lo suka Suka ngalamin itu gak Atau memang lo pake itu Buat memperbaiki diri Kayaknya ada masanya Defense juga gitu kan Kayak ah tau apa sih nih orang Ya betul Dalam hati gitu Walaupun gak dikeluarin gitu Cuman nih kadang-kadang Kalau misalnya Baca lagi Tapi ada Memang ada omongan orang Yang aku merasa Kayaknya ini dasarnya juga apa ya Untuk komen kayak gini Emang Akunya juga gak terima Karena menurutku Gak ada dasarnya gitu Nah tapi Apakah itu lebih buruk Atau lebih baik jatohnya Baca atau enggak Kalau menurut gue sih Lebih buruk Kalau kita memang memutuskan Untuk gak baca sama sekali ya Karena artinya Berarti Kayaknya kita menutup diri deh Problemnya Ada masalah pada diri kita Sehingga Udah deh gue gak mau Dengerin omongan orang Atau Kesalahan dalam berpikir Nganggep semua komen Pasti berbasis kebencian Oke Digeneralisir gitu Komen pasti gak penting Tapi itu Apa Kalau disikapi secara bijak sih Artinya Dia bisa membantu kita sih Misalnya ya Dulu tuh gue waktu kecil Dulu tuh gue waktu kecil Yang sekitar gue cuma mainnya Main futsal Main bola Dan gue ngerasa Kayaknya gue gak laki banget deh Kayaknya bego banget Karena gak bisa Gak pernah bisa main bola Cing Gak pernah bisa main bola dengan baik Nah tapi Cing Ketika main badminton Itu ternyata gue Bisa Gak Oh tetep juga Gak ternyata Ternyata jago gitu Nah dari sana Oh ternyata Gue bukan gak bisa olahraga Gak bisa olahraga bola Tapi ketika badminton Itu Dapet gitu Karena sebelumnya juga Gue olahraganya renang gitu Di sungai ya Bocah kampungan Di sungai renang Itu juga gak bisa Gue waktu kecil gak bisa renang Jadi gue kayak ngerasa Ngedon banget Tapi justru ketika gue Nongkrong sama lebih banyak orang Ternyata ada yang main badminton Dan gue main Ternyata justru gue Menemukan jati diri Nah bayangin kalo gue Menutup diri gitu Untuk nongkrong seluas itu Kayaknya gue gak akan Menemukan badminton Nah waktu Umur-umur berapa Gue juga baru tau Bahwa gue itu Punya bakat Lari Kapan itu? Lari itu Umur-umur 25 lah waktu itu Bahkan pernah Dapet laptop Oh iya iya Lari 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 dikejir orang Iya 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 Pesertanya yang punya counter Mas Adpan Oke ini ada pertanyaan titipan ini Dia udah ditip Ini tetangga nih Bip Bip Saya kelas 1 SMK Nah ini anaknya tetangga gue nih Mau tanya Kenapa saya takut ngadepin masa depan Katanya Rasanya Depres Wah udah ngerti dia depresnya Depres Tetapi rasanya susah banget Padahal saya sudah mikir Kalau saya gini terus Masa depan bakal hancur Tetapi males Buat ngerubahnya Oh ini mungkin dalam Masalah belajar kali ya Iya Bukan dalam masalah macem-macem ini Iya Nah sebenarnya kata Sinali bin Abi Talib Masa depan itu milik Tuhan Dan masa lalu itu milik sejarah Yang betul-betul milik kita Itu hanyalah hari ini Atau bahkan detik ini Karena masa lalu itu Ya udah lewat ya Dia gak bisa diubah Gak bisa diapa-apain Kalau Masa depan Itu milik Tuhan Karena Pertama kita gak tau ya Umur kita sampai apa gak Kesana Yang kedua Yang menentukan kualitas masa depan kita Adalah apa yang kita lakukan hari ini Jadi daripada lu Kedistrek sama masa lalu lu Kemudian akhirnya lu jadi lemes Terus hari ini Atau terbayang-bayang oleh masa depan Sehingga lu terlalu khawatir Lebih baik ya udah fokus kepada hari ini Tapi akhirnya Lu lebih menemuin jati diri Oh ini diri gua ini adalah seperti ini Itu pas kapan? Itu kayaknya Nanti gua jawabnya Karena sekarang gua lapar Oke oke Ya makan dulu deh Belum makan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih